Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Video ini melanjutkan fakta keliru Ultraman part kedua Sebagiannya bukan remake lagi ya Nah, ada beberapa pertanyaan yang salah di kalangan Ultravans Namanya juga manusia Kalau salah gak perlu dihujat, mending dibuat konten aja Ada juga fakta yang sering didebatkan sampai membuat bingung dan pusing Tapi ada yang gak pusing, tapi malah cari masalah Contohnya, bocil-bocil nolet beban keluarga kurang perhatian Yang komentarnya sering ada di channel ini Kalau misalnya ada komentar gitu lagi, jangan dipeduliin Karena di blog juga gak mempan, karena bakal buat akun baru lagi Pokoknya jangan dipeduliin Balik ke topik Kalau kalian juga pernah bingung tentang sebuah pertanyaan, bisa komentar aja di bawah Mungkin akan admin masukkan ke part berikutnya Kalau kalian pernah menemukan fakta dan tau itu salah, juga boleh komentar di bawah Video ini akan terus berlanjut sampai entah part keberapa Lalu apa saja fakta atau pernyataan keliru yang ada di part kedua ini Oke lanjut Kalau kalian ditanya siapa Ultraman Heisei pertama Mungkin sebagian akan menjawab Ultraman Grid, Ultraman 3, ataupun Ultraman Zord Nah sebenarnya mana yang benar? Siapa sebenarnya Ultra Heisei pertama? Heisei sendiri adalah sebutan era berdasarkan pemerintahan kekaisaran di Jepang Ultraman Grid tayang di tahun 1990 Yang memang sudah masuk era Heisei Tapi dia pertama kali tayang di Australia, bukan Jepang Dan sekarang dia masuk produksi Suburaya kembali Nah Ultraman Z tayang sebagai movie di tahun 1996 Dan merupakan parodi Barulah setelah itu muncul serial Ultraman 3 di tahun yang sama Dimana untuk pertama kalinya Suburaya memproduksi serial Ultraman sendiri setelah hiatus sejak 1981 Lalu yang mana Heisei pertama? Jawabannya bisa semuanya Tapi dengan tanda kutip Ultraman Grid adalah Heisei pertama dari luar Jepang Mungkin kalau Grid tidak masuk produksi Suburaya lagi Dia nggak bisa dikatakan Heisei Sedangkan Ultraman Zord bisa dikatakan Heisei pertama dalam bentuk parodi Dan Ultraman 3 adalah Heisei pertama di Jepang Sekaligus Ultra Series Heisei pertama yang diproduksi sendiri oleh Suburaya Jadi jangan debatkan lagi Mereka memang Heisei pertama Tapi dalam tanda kutip masing-masing Kalau soal ini masih banyak banget nih yang bilang kalau era New Gen Era New Generation Faktanya era Ultraman itu baru ada tiga sampai saat ini Yaitu Showa, Heisei, dan Rewa New Generation itu penyebutan kelompok Ultraman modern dimulai dari sejak serial Ultraman Ginga Sampai Ultraman Taiga Tapi baru-baru ini Zed juga katanya dimasukkan ke dalam New Generation Sekalian kita bahas Mungkin kalau UGF TDC udah tayang Ultraman Zed secara resmi masuk New Generation Heroes Ingat ya, New Generation adalah kelompok Jadi tidak menutup kemungkinan Ultraman-Ultraman yang baru bakal masuk ke kelompok tersebut Bahkan sepertinya Ultraman seterusnya akan masuk New Gen Termasuk Trigger Untuk lebih pastinya, kita tunggu aja UGF TDC Yang jelas, New Generation itu bukan era Kalau di Kamen Rider, mereka menyebutnya Heisei Fase 2 Kalau kalian menganggap Ultraman Zed berasal dari Land of Light Sebenarnya itu nggak salah Tapi nggak benar juga Ultraman Zed memang tinggal di Land of Light Makanya dia disebut berasal dari Land of Light Tapi asal-aslinya masih belum diketahui Zed mengungkap ini saat voice drama dengan Ultraman Zero Zed ini mirip-mirip dengan Leo dan Astra Yang bukan dari Land of Light tapi tinggal di planet tersebut Kalau Leo dan Astra udah diketahui Dia dari planet L77 Ultraman Zed masih belum nih Mungkin orang tuanya Zed ini berasal dari planet lain Tapi berteman dengan Ultraman S Bahkan S juga yang memberikan nama Zed Jadi jangan salah lagi ya Walaupun Zed tinggal di Land of Light Tapi planet aslinya, planet kelahirannya itu belum diketahui Ultraman Arby menggunakan yang namanya Kristal untuk merubah formnya Tapi mungkin ada yang aneh nih Kenapa Kristal Ginga malah menjadi elemen air Padahal Ginga itu gak ada air-airnya Dia itu api Emang aneh banget Nah alasannya karena Kristal tersebut tidak ada kekuatan Ultraman Mereka hanya mereferensikan elemen Terus kok bisa nih referensinya ngaur Ya itu karena gimmick Agul mungkin gak terlalu terkenal Untuk anak-anak di era sekarang Makanya Ginga lah yang dipilih sebagai elemen air Gimmick ini cuma berlaku untuk Kristal elemen aja Kalau Kristal Monster itu emang ada monsternya langsung Jadi jangan heran lagi terkait Kristal yang ada di Ultraman Arby Nah itu dia fakta Ultraman part kedua Sekali lagi nih Kalau ada yang kalian bingungkan Ataupun kalian tahu ada yang salah Tentang fakta-fakta Ultraman Komentar aja di bawah Mungkin nanti akan masuk ke part-part berikutnya Arby harap dengan video ini kalian gak salah lagi Ya kalau salah juga gak masalah sih Oke segini aja video kali ini Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum Comment dan share juga video ini Follow Instagram Terima kasih telah menonton And see you next video Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!